Intro Halo semuanya, balik lagi dengan aku Leonardo Manuel dan kali ini kita kembali memainkan game DXT Nigger kita akan bahas sebuah event dan apakah itu bagus atau tidak, kita cek ada paket hemat oke, ini apa nih oke, ada untuk event ya, dapatkan anggota di up kemudian paket khusus abis itu tidak penting event to do, oke kita akan bahas mengenai event to do jadi kita login dapat hadiah ada puzzle kota to do, kita gunakan coin, membuka puzzle event, abis itu supaya dapat banyak hadiah dan selain melengkapi semua puzzle, kita dapat masuk ke kota to do ikut eventnya abis itu ada event kacang oke, intinya buat dapetin koin teduh abis itu ada item-item yang dijual di waktu terbatas oke, kita lihat nanti abis itu ada toko ya oh, toko di kota teduh intinya koin teduh itu sama seperti dengan petasan, cuman mungkin konsepnya agak beda mengenai game-gamenya tapi kayaknya sih mengenai toko kayak petasan sih sama ya so, kita langsung masuk saja oh my god oke, kita akan lihat disini ada kota teduh event login kita login dan kalau di total lumayan lah dapat 8 buat nginvite sama jamnya ada 4 7 10 1,5 kaya totalnya dan kemudian how to masuk ke kota teduh menyelesaikan puzzle hah maksudnya ingin membuka ini butuh 50 koin ya, ke kota coba hah dapetin puzzle gak bisa dapatkan mungkin oh ini 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 ada misi-misinya kayak petasan ya kalian selesaikan aja teman-teman nanti dapat let's see kita akan coba untuk ini ada pada dia kayak petasan juga selesaikan puzzle oke fine begini dan binggu satu ya ini kebuka boom boom ini apa biasa sih hadiannya ini boleh lah nah ke kota gak bisa selesaikan semua puzzle ke kota semua puzzle ke kota oke ada event top up hmm habis itu sama kumulatif untuk spend jumps ya biasa lah intinya kayak gitu ya kita bisa ke kota jika kita selesain semua dulu guys kalian misi-misi misi-misi daily selesain puzzle ketika di kota nanti bisa kayak ada tokonya dapetin lagi yang kalian mau ya itu saya nak kalian intinya kalau aku bilang eventnya kayak petasan tapi keubah skinnya jadi kayak ada bungkusnya diubah tapi intinya sama ya kemudian kita akan bahas mengenai event yang lain yaitu adalah mengenai gajah Kopernikus kemudian kita akan Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Octavianus yang aku butuhin jadi aku fokusin untuk tim utama ke Hannibal, tapi untuk tim mendukung atau tim kedua maybe Octavianus akan bagus ya soalnya kan aku punya banyak angin-angin yang kuat-kuat gitu ya, huto juga sudah bintang 6 nah yang ini ya, oke kita akan coba 80 kali ya oke sekali pengen tau aja dapetnya apa ya oh dapet 2 satunya pasti Kopernikus jelas oh bukan apakah ini Hoki oke kita dapet Napoleon, apakah itu Hoki wow aneh, ini aneh biasanya kalau aku gaca yang di up-up gini dapetnya itu bukan yang selain yang itu yang di event, ini aneh ini aneh sih, aneh-aneh wangjong, oke oh ini aneh sekali guys ya saya ini ketiga atau keempat kali ya sampai sini aku cek dulu aku agak lupa dengan daya ingat ya tunggu ya ini keempat oke, masih ada empat lagi oh dapetnya kok ada pengumumannya di atas oh dapet 2 oke thank you lumayan bagus, lumayan gede ya fotonya ya oke, huto kok bisa oh iya sih dia kayak nurse gitu ya ya oke, fine uh, dapet lagi satu apa itu, Napoleon Dante gak kepake tapi ini aku bilang Hoki sih gaca kali ini ya kita kebanyakan dapet gold gaca kali ini dan goldnya itu gak cuman satu dua, 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 dua gitu oke, kita dapet lagi hmm, apa nih Kopernikus Hannibal thank you eh, lihat satu lagi guys aku bakal siap-siap buat ciome soalnya satu lagi temen-temen jadi kita lapan kali pull ada enam kali gold yang sisanya bukan gold woooo ini Hoki sih kalau aku bilang ini Hoki ya soalnya biasanya aku mendapatkan dua gold itu agak kecil ya peluangnya tapi entah kenapa Hoki tapi gak usah dinafsuin soalnya takutnya aku akan membuang planku untuk mendapatkan ciome so ya begini saja gacanya mau digaca silahkan mau gak gak apa-apa tapi intinya ini tidak akan masuk ke dalam tim utama kalian atau late gamenya gak akan masuk jadi itu bebas enak kalian ya seperti yang aku jelasin di awal dan kita akan coba untuk selesaikan yang tadi nanti kan ada banyak kelebihan tuh Hany Balku min 2 ya oh iya min 2 Octavianus min 2 Hany Balku min 2 untuk naik ke bintang 4 ini utus enam ini bisa gak min 1 coy gak bisa guys min 1 yaudah gak apa-apa jangan lupa untuk selesaikan daily-dally ini wajib beli soalnya ini kepake teman-teman diskonnya lumayan gede wajib dibeli ini malah beli lencana kemudian yang ini belilah fragment yang kalian butuhin ini ini ya ini ya aku bisa pindah kemana-mana tapi aku bakal fokusin ke Octavianus nah kayak gini habis itu ini nanti ya belum ada point yang cukup buat ngejolin ke gold atau yang apa batu kuning nah jadi kita akan ke Octavianus tembus gak sih kayaknya tembus deh yes Octavianusku sudah sampai bintang 4 tembus dan bisa capnya ke level 1 60 oke lah Octavianus ini bisa dipake guys masalahnya jadi gak apa-apa kalau kalian pengen naikin Octavianus bisa kepake buat the engine buat apa itu wah lumayan sekali wah kita bisa gaca lagi ya untuk gacanya aku bakal gaca apa mesin ya iya gaca mesin kelihatannya ini 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 gaca mesin oke kita lihat ini aku gak nguh apa-apa ya pokoknya dapet bahan yaudah oke kemudian untuk tas 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 ini kayak gini aja pokoknya kita achieve-achieve aja gak apa-apa yang ini fokus ke 24 jam gold kalau aku biasanya gitu ini langsung kita pake-pake saja temen-temen ya soalnya kan buat bahan-bahan ya jadi kita akan langsung klik-klik aja semuanya ya begitulah eventnya pokoknya mengenai kota terdu itu hampir sama dengan petasan wajib kalian selesaikan untuk event yang ini apa namanya gacanya ya kayak tadi yang udah aku jelasin lumayan tapi gak kepake dan untuk yang lain-lain apalagi ya ini mungkin ya aku coba ambil-ambil dulu ini kemudian bond nah bondnya masuk mana ya dia ya bond koper nikus dimana bondnya aku gak begitu inget-inget semua ini dia wah belum bisa ya dia butuh temennya untuk bisa mengunlock bonus status temen-temen tapi paling gak kita sudah unlock mengenai koper nikus dan kalau gak salah bintang satu kan bintang satu gak sih coba ya wait oh iya bintang satu guys ya gitu sih pokoknya gitu aja ya mengenai game destiny-nya kayaknya gini aja eventnya cukup bagus kalau bisa ikutin gacanya biasa saja boleh kalian gaca atau gak sesuai dengan kebutuhan tapi kalau light game tidak usah tidak penting tunggu mungkin ciomo ya kita akan coba gaca untuk nge-push mengenai hal itu dan jangan lupa untuk like subscribe makasih sudah nonton so thank you sekalagi god bless you dan bye bye